KELAINAN TULANG BELAKANG Di mana tulang belakang melengkung ke samping berbentuk seperti S atau C Kemudian ada juga kifosis di mana kelainannya ini melengkung ke depan Seperti membungkuk dengan punggung atas yang lebih bungkuk Nah kemudian lordosis di mana ada kelainan tulang belakang yang melengkung secara berlebihan ke arah depan di bagian bawah Bentuknya seperti angka 2 Ada juga herniasi diskus atau lebih sering dikenal dengan HNP Nah kondisi ini di mana cakram dari intervertebralis yang terletak di antara tulang belakang mengalami kerusakan Dan mengalami penonjolan keluar sehingga menekan syaraf yang ada di sekitarnya Kemudian ada juga spondylolitesis Yaitu adalah pergeseran dari cakram invertebrata atau tulang belakang Nah biasanya disebabkan karena adanya trauma atau kesalahan posisi yang terjadi secara mendadak Kemudian ada juga stenosis atau penyempitan dari saluran tulang belakang yang bisa menyebabkan tekanan pada syarat Nah beberapa kelainan tadi biasanya diperparah dengan kondisi osteoporosis Yaitu kondisi di mana tulang menjadi rapuh dan mudah patah karena penurunan dari kepadatan atau densitas tulang Banyak ya penyebab kelainan dari tulang belakang Beberapa kelainan yang paling sering yang paling umum yaitu biasanya idiopatik atau karena genetik Jadi tidak diketahui penyebabnya terlahir sudah seperti itu Bisa juga disebabkan oleh kondisi kongenital atau pada saat proses pembentukan janin di dalam rahim Kemudian bisa juga karena proses degeneratif atau usia Bisa juga karena proses dari osteoporosis Nah osteoporosis tadi memungkinkan densitas tulang tadi menjadi menurun sehingga mudah terjadi perubahan posisi Lalu posisi atau postur yang buruk Nah itu juga bisa menyebabkan terjadinya perubahan posisi dalam jangka waktu yang lama Misalkan pada saat posisi membaca seringkali bungkuk atau posisi tertentu Sehingga lama-kelamaan pasti postur dari tubuh akan berubah Bisa juga karena trauma atau benturan Baik, jadi posisi tulang belakang yang membungkuk itu istilah medisnya adalah kifosis ya Ya sudah pasti ada kelainan tulang belakang Tapi apakah kelainan tersebut idiopatik yang tidak diketahui penyebabnya Misalkan sudah terlahir dengan posisi yang seperti itu Atau didapatkan karena faktor yang lain Misalkan kecenderungan posisi tertentu dalam jangka waktu lama Atau degeneratif karena proses penuaan Kemudian juga bisa karena osteoporosis Jadi banyak ya faktornya ya Yang pasti memang itu kelainan Dan derajat kelainannya nanti bisa dikonsultasikan kepada dokter Apakah kondisi tersebut memungkinkan untuk dilakukan terapi atau tidak Jadi pengelolaan dan pengobatan itu bisa dilakukan dengan terapi fisik Yang pertama yaitu latihan Latihan tersebut dirancang untuk dapat memperkuat dari otot-otot punggung Bisa meningkatkan fleksibilitas Dan juga bisa memperbaiki postur Nah bisa juga obat-obatan digunakan untuk meredakan nyeri Untuk anti-inflamasi atau peradangan Dan juga obat untuk mencegah osteoporosis menjadi semakin buruk Kemudian bisa juga menggunakan alat bantu Seperti korset, penyangga punggung Atau kasur yang memang dihususkan untuk pasien-pasien dengan kelainan tulang belakang Nah pada kondisi yang berat bisa dilakukan tindakan pembedahan Contoh kondisi yang berat seperti herniasi diskus Spondylolisesis, kemudian stenosis atau penyempitan Itu operasi perlu dilakukan untuk memperbaiki struktur tulang belakang Karena jika tidak diterapi akan menyebabkan nyeri yang sangat hebat Karena menekan sistem sarap pusat di bagian belakang Nah perubahan gaya hidup ini juga harus dilakukan ya Yang pertama menjaga berat badan agar postur tubuh tetap baik Olahraga secara teratur Jangan lupa untuk selalu menjaga postur tubuh agar tetap tegak Dan jangan lupa untuk menghindari generasi nunduk Atau terlalu banyak menunduk pada saat penggunaan gadget Ingat bahwa postur tubuh yang kamu jaga Akan berpengaruh terhadap kesehatan dari tulang belakang kamu